Salam Nanti daripada semua pengerjaan Bapak Tuhan yang ada Saya itu kaget sekali Ini gereja pertama yang saya layani Tahun ini saya 46 tahun layani Tuhan Ada foto-foto para misionaris Ini gereja pertama yang saya perlali Saudara, saya enggak tahu bagaimana Sejak awal Tuhan panggil saya Hati misri itu ada di hati saya sejak pertama Saya terima panggilan tahun 70 Saya enggak deng bimbing waktu itu Maka itu kalau ada orang tanya kepada saya Gereja apa yang saya paling bernutang di Indonesia ini Saya jawab, GSJA, Ambengan, nomor 2, Surabaya Kenapa? Karena ketika saya terima panggilan tahun 70 Saya itu masih ahoh-ahoh setiap begitu Dan nanti mau ngapain enggak deng bimbing Tahun 70 belum banyak ambaton seperti ini Setu hari salah seorang guru agama saya Memberi saya selebaran Ada serupa istilahnya waktu itu ya Serupa istilah GSJA Pokoknya ada pendeta dari Amerika Datang ke GSJA Jalan Ambengan nomor 2 Surabaya Nah kebetulan saya waktu itu masih SMP Saya pos di daerah Jagalan Jadi dekat dengan Ambengan itu Saya pergi Ternyata Itulah potba misi yang pertama yang saya dengar Saya lupa siapa pendetanya Tapi waktu itu kembalanya Masih Bapak Almarhum Tehung Puring Nah sejak itu Saudara Hampir sebulan sekali, sebulan dua kali Saya dapat berita Pasti ada acara-acara di situ Nah selama dua tahun Jadi tahun 70 sampai tahun 72 awal Saya diberi dasar misi oleh GSJA Ambengan Itu luar biasa Nah tahun 72 Saya dengan kemurahan Tunde berkomongan oleh seorang Hamad Konebat dari konsumen meninggal Yermi Yaring Nah saya dimuridkan oleh dia Dari tahun 72 sampai tahun 82 Saya tinggal satu tempat tidur dengan dia Selama enam tahun Jadi kami dua saling kenal betul-betul Itu yang luar biasa Waktu itu begitu saya naik Dan melihat foto-foto para misionalis Luar biasa Awas jemaah ACWS Kelapa Gading Kalau enggak pernah hafal mereka-mereka ini berkosa Ini ada di gereja saudara Serius Saya mengagumi mereka semuanya Kenapa? Sebab mereka itu masih jauh lebih enak Di negara mereka Tapi mau datang ke Indonesia Tidak semuanya Seperti William Perry John Taylor David Livingstone Mereka datang ke Indonesia Tapi John Sung pernah ke Indonesia Don Richard John masih hidup sampai hari ini Belum lama saya ketemu salah seorang anaknya Yang misionalis juga Dan banyak lagi yang lain Cara pelajari Tanpa mereka Injil enggak akan berjaya di negara Kita bersyukur untuk itu Maka itu Saya pesan Bapada seluruh anak-anak Tuhan di KCA Jangan padamkan semangat misi itu Apalagi anak-anak muda Terus komparkan Terus komparkan Saya didik semua anak-anak saya Untuk tidak boleh satu pun jadi gembara Harus jadi penginjil Itu keperusahaan Pokoknya begitu mereka yang dibuka gereja Saya akan marah betul-betul Pokoknya kembali ke lapangan Jangan ada di dalam gereja Ini tempat yang paling nyaman Betul tidak? Kita harus keluar Oke? Siap? Kita belajar Terima kasih Karena dapat kesempatan Saudara Yakinkan diri saudara Bahkan saya berkata Saya akan paksa saudara Untuk percaya Yang tidak mau percaya Dan tidak bisa percaya Apa yang kita mau pelajari Tentang tema keluarga ini Saya akan paksa saudara untuk percaya Kok gak ada yang mau amal Karena kalau saudara Tidak dipaksa Untuk mempercayai kebenaran ini Maka iblis akan tetap berjaya Saya dengarkan berapa kalimat Pernahkah saudara menyadari Bahwa semua permasalahan hidup Baik masalah keuangan Baik masalah karakter Yang suka berdengar Ilihati Baik masalah sakit penyakit Baik kegagalan anak-anak Di sekolah Dan semua masalah Masalah keluarga Masalah suami istri Masalah dengan mertua Masalah dengan orang tua Masalah dengan tetangga Masalah dengan sopir Dengan pembantu Dengan karyawan Pokoknya semua masalah Ini yang saya mau paksa saudara Untuk percaya Semua dimulai Di rumah Ada mas yang kapit Tidak ada penyakit Secara fisik Secara mental Secara karakter Secara keuangan Secara pendidikan Intelektual Apa saja Yang dimulai dari Mall Dari pasar Dari Jalur busway Stasiun Bandara Tidak Semua dimulai Dari rumah Nah Saya sudah berjadah Waktu sekian menit Siapa yang tidak setuju Angkat tangan Saya paksa Saudara itu setuju Kalau saya tidak mengatakan Berarti setuju semua Rumah Segala masalah Dalam hidup Itu Permulaannya Di rumah Nah Saya ingin Saudara menyadari Betul-betul Bahwa Tidak ada Lembaga lain Yang Begitu Dibenci oleh Iblis Tercuali Pernikahan Betul Tidak Saya ingin Iblis Tidak akan Pusing Dengan Rotary Club Pelayan Sebelum Dengan PT-PT Perusahaan-perusahaan Bank-bank Terpenal Pabrik-pabrik Besar Iblis Tidak pernah Pusing Bahkan Dengan Gereja Pun Iblis Tidak pernah Pusing Sekolah Teologi Dan Sejenisnya Iblis Tidak pernah Pusing Maka itu Hal-hal Itu Masih ada Sampai hari ini Gereja Masih ada Sampai hari ini Ada Walaupun Dihantam Kiri kanan Di berapa Negara Yang benci Kekristianan Mereka Dibinasakan Tetap ada Tapi Keluarga Yang Lanjut Selama Kami Menikah Ini Tahun yang Ke-26 Kami Menikah Sampai Kira-kira Tahun yang Ke-15 Atau Ke-20 Saya lupa Kami itu Masih sering Diundang Untuk hadir Di ulang tahun Ulang tahun Pernikahan Yang ke-50 Kami itu Masih sering Selama Saya hidup Empat kali Saya mengadiri Pernikahan 70 tahun Empat kali Selama Kami hidup Kami mengadiri Pernikahan Ke-60 Tahun Kira-kira 7 kali Kalau tidak Sama Yang paling Hebat itu Oktober 2006 Kami ada Di Pernikahan Kurang tahun Ke-80 Ke-80 Luar biasa Yang merayakan Anak matu Sudah mati semua Cucuk Cicik Habis Masuk ruang Kebarujian itu Opa umur Umur 103 Oma Umur 97 Mereka naik Kursi roda Tapi dua orang Masih bisa Buyur Jadi yang merayakan Anak matu Mati semua Tidak Cucuk Ciciknya Nah Kenapa Tuhan Memberikan kami Kesempatan Karena memang Beban kami Yang utama Dalam Pelayanan Adalah Terakhir Bukan terakhir Prakatan yang lalu Waktu Om William Dan Tante Lily Soria 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 Oh William Pulang tahun Pernikahan Ke-60 Sayang Kutbah Ada jual Telmulia Telmereka Luar biasa Prakatan yang lalu Saudara Keluarga Itu luar biasa Tapi Akhir Akhir Ini Maaf Termasuk Keluarga Pendeta Pun Tidak Aman Tadi Gangguan Iblis Sebenarnya Terbetul Tosata Bayangkan Kalau Keluarga Pendeta Saja Tidak Aman Iblis Benci Luar biasa Apalagi Keluarga Jemaat Ini Kita Perujakan Anak-anak Muda Kalian yang Belum Menikah Berbagian Kalian Kalau ada Disini Mendengar Firman Militilah Sebuah Iman Dan Kerimuan Yang Sangat Besar Pernikahan Kalian Itulah Bapak Bisa Sambil 50 tahun 60 tahun Pertahankan Itu Amin Ngeri Melihat Fakta Ini Maka Itu Saya Ulangi Lati Tidak Ada Lembaga Lain Yang Begitu Iblis Sangat Benci Keluarga Nah Kita Harus Tahu Mengapa Iblis Benci Keluarga Kita Lihat Malah Kitab Kejadian Satu Lembaga Pertama Institusi Pertama Saya Harap Sudah Mengerti Dua Kata Ini Lembaga Dan Institusi Artinya Sebuah Kekuatan Yang Berbadan Hukum Kalau Kita Belum Tahu Kata Lembaga Atau Institusi Yang Dibentuk Pertama Oleh Papa Kita Disurga Oleh Pencipta Alam Semesta Bukan Negara Bukan Pemerintah Bukan Lembaga Keuangan Bukan Lembaga Politik Bukan Lembaga Pendidikan Bukan Lembaga Kesehatan Sekarang Kita Kencang Lembaga Pertama Yang Tuhan Bentuk Adalah Keluarga Ini Dasyat Sekarang Dan Itu Jelas Seharusnya Dari Awal Kita Sudah Tahu Mengapa Tuhan Menyatakan Kebenaran Dan Keputusan Kekal Ini Harus Keluarga Sebab Semua Dimulai Dari Keluarga Semua 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 Baik Maupun Buruk Salah Maupun Benar Sehat Maupun Ingin Sakit Dengar Ya Semua Dari Rumah Ya Atau Tidak Tidak Seorang Belum Yakin Mulai Sadari Dari Rumah Maka Itu Alkitab Adalah Satu Satunya Bubu Bukan Cuma Kitab Suci Agama Tapi Satu Satunya Bubu Alkitab Itu Satu Satunya Bubu Yang Membahas Masalah Rumah Paling Banyak Masih ingat Kata Bethel Ya Rumah Dari awal Terus Sampai Perjanjian Baru Sampai Kitab Wahyu Rumah Itu disebut Terus Berulang Rumah Rumah Ada sesuatu Maaf Semua Semua Agama Di Dunia Semua Agama Di Dunia Kecuali Kristen Tuhan Mereka Itu Pasti Pesan Kepada Umatnya Untuk Membuat Rumah Rumahan Buat Tuhan Mereka Bahkan Ada Satu Rumahnya Jauh Sengaja Harus Pergi Bayar Mahal Mahal Ke Sengaja Hanya Ke Kristenan Yang Tidak Ada Rumah Untuk Tuhannya Sebab Dia Sudah Punya Rumah Tidak Taukah Kamu Bahwa Tuh 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 Ini Baik Tuhan Nah Ini Bicara Rumah Ini Sangat Luan Biasa Kata Rumah Oke Sebelum Saya Bongkar Lebih Jauh Saya Mulai Dengan Anak Tantun Isus Berkata Kita Suruh Belajar Nanti Siapa Anak Nah Salah Satu Pelajaran Dari Anak Anak Di Semua Acara Pesta Yang Meriam Makanannya Wow Acaranya Musiknya Dekorasinya Lampunya Balang Balang Wow Pokoknya Rame Menyenangkan Kalau Kita Para Keluarga Datang Ke Pesta Itu Bawa Anak 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 Yang Dibawa Sepuluh Tahun Kalau Mereka Sudah Capa Mereka Punya Satu Kata Sakti Bukan Kaliman Satu Kata Sakti Kalau Sudah Ngomong Kata Itu Buduk Sampai Berbusa Kata Apa Itu Pulang 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 Nah Satu Hari Rokudus Mengajar Saya Tentang Kata Pulang Ada Apa Sebenarnya Kata Pulang Nah Waktu Itu Saya Masih Muda Belum Bunya Anak Mikir Menikah Jawa Belum Pulang Pulang Saya Nah Logikanya Ini capek Atau Tidak Jadi Saya Sampai Rumah Tidur Atau Tidak Tidur Fak Ani Nah Ini Yang Jadi Rahsia Ngapain Minta Nah Begitu Sampai Rumah Topot Semua Baju Maka Itu Papa Mama Jahat Kalau Kita Memaksakan Anak Anak Pakai Bagian Pesta Itu Penderitaan Bapak Betul Tidak Gakal Tapi Papa Mama Kurang Ajar Tidak 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 Berita Tidak Loh Betul Tidak Maka Itu Anak Anak Pakai Pakaian Pesta Dua Jam Tocot Semua Di depan Masih ada Tempat Ini Kalau Bisa Di Peser Ayo Tas Dikurung Tarong Tas Tarong Tarong Kasian Ini Ada Maka Itu Saudara Yang Bisa Tidur Pakai Pakaian Pesta Pasti Dua Hal Satu Lagi Mabok Atau Mabok Orang Normal Gak Bisa Tidur Pakai Pakaian Pesta Betul Tidak Nah Maka Itu Artinya Apa Anak Anak Ini Dia Pulang Pulang Sampai Rumah Main Maka Itu Meribukan Ahum Ahum Itu Tidak Harus Gedung Tidak Harus Bangunannya Tapi Suasananya Saya Dalam Bahasa Indonesia Tidak Ada Perbedaan Rumah Dan Rumah Tapi Angkat Semua Bahasa Ahus Ahum Bahasa Jawa Beda Ada Gryok Ada Panggina Bahasa Mandarin Ada Jah Ada Fang Bahasa Belanda Ada Hais Ada Tais Bahasa Jerman Ada Haus Ada Hai Banyak Saya Malah Berjadikan Bahasa Ahus Dan Ahum Itu Beda Total Tidak Tidak Ahas Bisa Dibangun Dengan Buit Jawabnya Atau Tidak Uang Suara Berapa Banyak Berapa Meriah Panggirkan Arsitek Suruh Gambar Panggirkan Teknik Sipil Kau Terus Suruh Bangun Tapi Ahum Tidak Bisa Dibangun Dengan Uang Jawabnya Atau Tidak 100% Semua Orang Itu Sehat Kalau A house Itu Ahum 100% Anak Anak Akan Sehat Dan Bintar Kalau Papa Mama Bisa Menciptakan Ahum Seajang Hidup Anak Anak Setuju Saya Mereka Nah Ahum Ini Yang Dirusat Oleh Iblis Kenapa Karena Iblis Suka Ada Ahum Maaf Jangan Tersinggung Kalau Ada Orang Ini Berapa Banyak Suami Kalau Mau Pulang Itu Telepon Kalau Yang Terima Pembantunya Tanya Dib Ibu Tidur Anak Karena Terima Anaknya Mama Tidur Dulu Saya Enggak Ngerti Kenapa Ini Kamu Mau pulang Tanya Istrinya Sudah Ditor Belum Ayo Sapa Bisa Sama Ngerti Maksudnya Kalau Sampai Suami Mau pulang Tanya Dulu Istrinya Sudah Ditor Belum Berarti Rumah Itu Alhals Banyak Rumah Rumah Kaya Rumah Rumah Memah Di Jakarta Apalagi Bapa Gede Maaf Menikmati Bapak Betul Gede Karena Pemiliknya Lebih Selentik Gede Karena Neraka Ada Disitu Mama Mama Yang Bobi Pesta Mendengar Anak Setau Anaknya Sambil Rumah Main Main Lagi Pas Dibengar Kenapa Dibengar Anak Anak Yang Dengar Ini Om Ajari Ngomong Mamamu Balik Sendiru Yang Suka Pesta Mamanya Sama Papanya Dan Kami Maunya Di Rumah Pakai Kolor Merdeka Serius Maka Itu Saya Marah Kalau Sampai Ada Orang Tua Papa Mama Jadi Anak Anak Itu Akan Sehat Dan Pintar Kalau Papa Mama Bisa Cetakan Ahum Ingat Ya Membuat Ahum Itu Enggak Mudah Betul Tapi Merusaknya Sangat Mudah Nanti Kita Oke Kita Lihat Etik Pertama Kejadian Dua Ayat Delapan Berapa Banyak Toner Lalu Saya Belum Menikah Kau Kudus Menemukan Saya Kebenaran Kejadian Dua Ayat Delapan Kita Lihat Ini Hebat Ada Di Layan Ada Nggak Halo Makti Medianya Dimana Ya Ada Nggak Di Layan Tolong Tayangkan Saya Sudah Kebiasaan Jawa Kalau Saya Ngajar Gini Saya Nggak Bawa Alkitab Bukan Karena Saya Sering Bicara Di Kelompok Yang Bukan Kristen Nah Siapapun Kelompok Manapun Yang Minta Saya Bicara Dan Tema Apapun Saya Bersyukur Kepada Ruh Kudus Saya Tidak Pernah Pakai Buku Lain Kejuali Alkitab Hebat Maka Itu Saya Harus Menghidupi Firman Tuhan Jadi Saya Terbiasa Untuk Menyampaikan Semua Kebenaran Di Forum Apapun Juga Yang Bukan Kristen Bagi Tuhan Pagi Surah Yang Baru Pertama Kali Kenal Saya Surah Kali Melihat Cara Saya Mengajar Beda Dengan Banyak Teolog Yang Lain Saya Menghindari Betul Istilah Istilah Teologi Karena Susah Dimengerti Oleh Orang Awal Betul Tidak Nah Lihat Cara Saya Ada Kejadian 2 Ayat 8 Oke Kalau Tidak Ada Belum Ada Surah Baca Serentak Satu Dua Tiga Luar Biasa Bangunan Pertama Yang Dibangun Oleh Tuhan Kita Bukan Gedung Ini Gedung Itu Tapi Aman Ini Luar Biasa Setelah Bapak Kita Berhasil Membuat Taman Eden Di Sebelah Timur Siapa Yang ditempatkan Oke Boleh Nggak Saya Ganti Keluarga Kenapa Kenapa Serah Setuju Saya Ganti Keluarga Karena Inilah Konsep Awal Adik Anak Anak Yang Belum Menikah Kau Dengar Dipikiran Dibenah Bapak Kita Di Surga Semua Pernikahan Harus Tinggal Dalam Suasana Taman Hebat Saya Minta Dengan Cepat Lima Atau Tujuh Orang Sebenarnya Langsung Keluarkan Kata Setiap Kali Kita Mendengar Kata Taman Muncul Abad Dibenar Kita Indah Terus Nyaman Ayo Segan Cepat Apa Relax Betul Apalagi Siapa Di sebelah Kanan Sini Ada Tempat Tosong Hasil Korang Bang Hasil Jangan Sampai Semuanya Cari Semua Sendira Semua Sampai Buka Saya Ngomong-ngomong Kita Nih Relax Apa Hijau Inspirasi Kenapa Saya Mikir Ayunan Karena Dunia Anak Itu Dunia Maka Itu Papa Mama Jahat Sadis Dan Kejam Kita Kalau Kita Memaksa Anak Anak Kita Masuk Ke Dunia Kita Sejujurnya Kejam Dan Sadis Orang Tua Jangan Pernah Libatkan Anak Anak Dengan Permasalahan Kita Catat Itu Bagi Kalau kita Juga Permasalah Saya Namukan Di Alkitab Ayatnya Tidak Ada Cuma Istilah Kalau Kita Mau Ribut Papa Mama Karena Tuhan Tidak Pernikiran Kita Tidak Ada Masalah Satu Satunya Kebenaran Kalau Ada Orang Menikah Maka Tuhan Anak Muda Yang Sudah Pacaran Putus Pacaran Putus Dan Sampai Maret 2018 Kamu 18 Kali Pacaran Tidak 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 Satu Satunya Hal Yang Membuat Rumah Anda Tidak 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 Masalah Kalau Menikah Dengan Mayan Serius Itu Sekumpulkan Sumat Catatan Di Alkitab Maka itu Anak Anak Muda Pacar 18 Kali Putus Terus Kamu Tidak Akan Ketemu Yang Cocok Apalagi Anak Mama Banyak Rumah Tangga Rusak Karena Suami Berkata Kenapa Kamu Tidak Kek Mamaku Sakit Tidak Para Istri Alas Anak Mama Tidak Bidik Saya Kalau Konseling Para Nikah Dan Ketawa Puan Mama Saya Batal Juli Ini Kemarin Saya Batalkan Satu Pernikahan Yang Menikah 14 Juli Saya Batalkan Kananya Anak Mama Tunggal Lagi Dibidik Tanya Mamaku Tidak Bisa Saya Datang Calon Tunggu Supaya Calon Suamimu Derasan Setuju Enggak Maka Itu Awas Maka Itu Mama Mama Seringkali Merusak Anak Anak Begitu Mau Bapak Biar Mama Cainya Ngarus Betul Awas Maka Itu Berapa Banyak Keluarga Sudah Punya Anak Masih Nerepoti Orang Tuan Biasanya Keluarga Comba Dan Keluarga Tata Anak Pertama Lagi Itu Biasa Biasa Tidak Jawab Tidak 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 Batak Anak Pertama Kalau Anak Pertama Mirip Opong Sudah Habis Habis Dimanjang Betul Tidak Saya Berkata Ini Saya Perjawab Anak Dikawirkan Mengerita Istrinya Mengerita Anak Anak Ngerpus Air Aja Gosong Kayak Maka Itu Dengar Baik Nah Bisa Oke Nah Jadi Papa Mama Ayo Kita Jaga Suasana Keluarga Kita Jadi Kalau Mau Marah Bertengkar Boleh Alkitab Ada Tiga Tempat Untuk Kita Pilih Satu Carilah Kuburan Berterak Disitu Pemulinya Enggak Dengan Pokoknya Jangan Itu Di depan Anak Anak Yang Nomor Dua Carilah Pantai Oke Kalau Enggak Ada Kuburan Enggak Ada Pantai Nah Cari Apa Di Mobil Oke Cari Lapangan Yang Agak Besar Itu Berterak Serius Pokoknya Jangan Membawa Anak Anak Ke Dunia Kita Kasian Mereka Betul Tidak Nah Suasana Sekarang Bayangkan Kalau Semua Pernikahan Semua Keluarga Bisa Menjaga Taman Yang Tuhan Berikan Untuk Kita Apa Yang Terjadi Dengan Anak Anak Kita Yang Lahir Dan Bertumbuh Dalam Sebuah Taman Yang Tadi Surah Sebut Taman Anak Itu Jadi Apa Ada Dua Saja Yang Sehat Dan Cerdas Taman Ini Yang Dibenci Oleh Iblis Saya Belajar Terus Lewat Ayat Ingat Terus Bukan Kita Yang Buat Taman Itu Selanjutnya Siapa Yang Buat Tuhan Kita Cuma Seluruh Nampati Tapi Kita Kurang Ajar Ditinggalkan Gratis Nggak Buat Apa Kita Rusak Taman Betul 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 Berapa Banyak Kita Merusak Taman Nah Saya Tanya Pada Bapak Terima Kasih Tuhan Karena Tuhan Berikan Taman Buat Semua Pernikah Nah Sekarang Untuk Memelihara Taman Perlu Alat Perlu Kalau Enggak Kalau Mungkin Pakai Tangan Ternyata Alat Yang Tuhan Sediakan Untuk Menjaga Taman Itu Simple Dan Cuma Satu Tidak 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 Satu Sadat Alat Yang Bapak Sediakan Untuk Menjaga Taman Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Namanya Mengampuni Enggak Ada Yang Lain Mengampuni Maka Itu Iblis Selalu Mengganggu Kesepakatan Kita Suami Istri Dengar Ya Kalau ada Orangnya Pasti Tentang Tertawa Dan Tertang Tertang Tertawa Belum 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 Tertang Ada Satu Senjata Iblis Yang Paling Gampang Untuk Dia Merusak Taman Itu Dalam Pernikiran Kalimat Gak Suka Sering Cingkil Kalau Gak Ada Suara Saya Suka Begitu Benih Kerusakan Taman Saya Ingin Suami Istri Baik Yang Baru Menikah Kalau Baru Menikah Belum Yang Sudah Di Atas Dua Tahun Yang Baru Boleh Jawab Yang Di Baru Dua Tahun Dia Saya Minta Supaya Semua Suami Istri Menjawab Dengan Penceng Pertanyaan Ini Dan Yang Belum Menikah Buka Kubing Coba Yang Belum Menikah Tarik Kubing Sebelah Dan Supaya Dengar Apa Yang Kami Mau Tunjukkan Dengar Suami Istri Jawab Ini Penemuan Saya Ternyata Di Dunia Ini Tidak Ada Dua Orang Yang Sering Dan Selalu Saling Menjengkelkan Tidak Suami Istri Ternyata Di Dunia Ini Tidak Ada Dua Orang Yang Begitu Sering Dan Selalu Menjengkelkan Suami Istri Maka Yang Belum Menikah Kau Harus Hitung 7 Juta Kali Kawin Tidak Kawin Tidak Sampai 7 Juta Kali Perunik Menikah Itu Susah Membentuk Rumah Tangga Itu Susah Pestanya Gampang Gak Punya Duit Mutang Dulu Tidak Tanah Kok Tapi Menjaga Rumah Tangga Itu Susah Betul Kita Harus Berhati Hati Asin Apakah Diajak Kami Banyana Saya Yang Pratawati Hebat Maka Itu Dalam Hidup Ini Panteng Kita Jaga Hubungan Amin Jangan Sampai Iblis Merusak Anak-anak Yang Kata Dengan Papa Mama Hari Ini Yang Kalian Di rumah Melihat Papa Mama Sering Berhantem Maafkan Mereka Maafkan Mereka Bapak Mama Yang Hadir Bersama Anak-anak Dan Begitu Keadaan Kita Hari ini Kita Harus Bertemuan Dan Tidakkan Hati Untuk Kita Minta Maaf Bada Anak-anak Karena Anak-anak Kita Meridukan Taman Eden Bukan Barang-barang Mewah Betul Bukan Makanan Yang Mewah Tapi Ahum Kita Lanjut Lalu Apa Apa Yang Terjadi Ketika Lembaga Institusi Pertama Dirusat Boleh Iblis Apa Yang Terjadi Ayo Renungkan Gambar Begitu Sebuah Taman Dirusat Jadi Apa Gersan Tantus Ayo Kita Jujur Menurut Kita Semua Fakta Yang Terjadi Sekarang Lebih Banyak Keluarga Keluarga Masih Tidak Dalam Suasana Taman Itu Atau Sudah Dalam Suasana Neraka Mari Kita Jujur Soalnya Neraka Karena Kita Tidak Mengampuni Suami Istri Hanya Tuhan Yesus Yang Pernah Mengajarkan Tidak Ada Manusia Lain Di Dunia Yang Pernah Memberitahu Bahwa Kita Mengampuni Orang Itu Berapa Kali Jangan 70 Kali 7 Bukan 70 Kali 7 Kali 70 Times 70 70 Kali 7 Kali Berarti Suami Istri Tidak Boleh Berkata Cukup 14 tahun Kawin Dan Kamu Itu Semuanya Apa Awasan Perkataan Maka Itu Mutrak Mengampuni Iblis Paling Benci Dalam Keluarga Yang Ada Pengampunan Kalau Sebenarnya Pernah Ingat Tuhan Isifar Berkata Di Yama 11 10 Pencuri Datang Tanya Untuk Mencuri Menggung Mencuri Aku Datang Supaya Kamu Aku Meridup Dan Hidup Berlalu Perimpan Apa Yang Dicuri Pertama Kali Oleh Sebenarnya Dalam Matang Kita Mengampuni Yang Dicuri Pertama Damai Sejahtera Begitu Kita Tidak Punya Stok Pengampunan Neraka Terjadi Di Keluarga Kita Lagi Sekali Anak Anak Menantikan Keharmorisan Kita Setuju Anak Anak Tidak Butuh Yang Lain Tapi Tidak Harmonis Anak Cukup Hanya Ada Satu Cara Untuk Membuktikan Kita Masih Harmonis Atau Tidak Itu Ajaran Tuhan Yesus Saya Simpulkan Seluruh Ayat Yang Dijarkan Tuhan Yesus Satu Satunya Bukti Kita Mengampuni Seseorang Satu Satunya Yaitu Kita Bisa Makan Bersama Orang Itu Suami Istri Harus Dicek Lewat Anak Anak Tolong Bapak Gembala Ibu Gembala Ya Bapak Albu Ada Sampaikan Siapa Raja Gembala Jadikan Anak Anak Jemaat Mata Mata Gembala Lu Serius Dengan Memberi Tiga Pertanyaan Ini Saya Ajarkan Kepada Semua Gembala Yang Saya Pernah Datang Jadi Anak Dekati Mulai Hari Ini Kamu Jadi Mata Matanya Om Ya Ada Tiga Pertanyaannya Om Titip Kepada Kamu Ya Lihat Jangan Ngomong Papa Mama Satu Dengar Ini Baik Baik Berapa Sering Papa Mama Ngerjakan Apa Apa Bersama Sama Penting Enggak Itu Anak Anak Akan Bahagia Sari Kalau Papa Mama Selalu Ngerjakan Barat Yang Satu Nyuci Pirinya Satu Ngelapin Kalau Yang Satu Nyapu Satu Nyeroki Itu Kalau Anak Seperti itu Senang Yang Satu Motong Yang Satu Ngerbus Yang Satu Nyuci Bajunya Yang Satu Njemuri Nyeroki 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 Jawabannya Ada Aku Bantu Itu Yang Salah Itu Yang Salah Anak Anak Akan Senang Melihat Papa Mama Jadi Tim Kerja Yang Luar Biasa Di Rumah Amin Coba Kembali Ke masa Anak Anak Kita Kalau Waktu Kita Masih Kecil Dulu Dan Papa Mama Kita Rukun Seperti itu Luar Biasa Yang Satunya Putin Rumputnya Yang Satunya Amin Dan Semuanya Itu yang Pertama Yang Kedua Saya Tanya Caketnya Dalam Sebulan Papa Mama Bertengkar Berapa Kali Saya Tanya Dulu Kira-kira Anak Anak Itu Senang Dikasih Kesekembalannya Seperti Untuk Mata-mata Ya Papa Mama Cepat Senang 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 Luar Biasa Kadang-kadang Saya Lupa Mereka Oh Melaporan Oh Ya Seperti itu Anak Anak Semangat Tapi Dengar Apa Motivasi Mereka Semangat Melaporkan Ketumbahan Ini Apa Motivasi Iya Mereka Itu Ingin Kita Yang Harmonis Tidak Ingin Yang Lain Satu Kali Ketahuan Salah Salah Dimarahi Papanya Dia Laporkan Kepada Yang Om Ketahuan Sedatkan Bapak Amas 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 Kamu Berani Ngancaman Anakmu Lagi Amas 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 Jumat Itu Nekat Ya Ada Pindah Gereja Terserah Saya Pindah Nah Yang Ketiga Ini Penting Tolong Perhatikan Papa Mama Dalam Tiga Bulan Sekali Kamu Lihat Papa Mama Makan Bersama Berapa Kalian Ngarus Diabari Ngarus Panting Sudara Makan Bersama Papa Mama Apalagi Waktu Kita Berdua Makan Ngarus Sambil Tertawa Berburau Percayalah Anak Anak Kita Aman Hingga Di rumah Kita Serius Apalagi Kalau Kita Makan Berdua Kita Berburau Ketik Ketik Kan Suap Suapan Dua Yang Anak Semua Anak Biasa Yuk Coba Renungkan Bahagia Tidak Anak Jangan Suap Bapak Tiap Anak Lujuk Bahkan Kalau Perlu Seseorang Kejar Kejaran Kejaran Bener Bener Kira Kira Jatuh Tidak Tapi Jangan Bawa Parah Makan Kejaran Malas Tidak Kemudaran Luar Biasa Ini Yang Saya Temukan Maka Tuhan Semua Kita Mulai Hari Ini Buat Kampanye Bersar Bersar Bukan Berminu Kampanye Mengembalikan Taman Egen Di Keluarga Kita Masa Masa Karena Egen Dicari Oleh Anak Dan Itu Kerinduan Tuhan Gasyak Betul Hanya Oh Ya Aku Pilih Disini Satu Dengar Mau Gasyak Disini Tuhan Sederhana Sekali Firman Tuhan Nah Jadi Seharian Kita Tahu Mengapa Iblis Merusak Taman Itu Mengapa Iblis Merusak Lembaga Pernikahan Supaya Tidak Tuhan Supaya Tidak 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 Dan ketika Lembaga Itu Dibentuk Pertama Kali Oke Kita Buka Caya Kejadian 1 28 Jadi Kalau Baca Kejadian 1 1 2 3 10 Sampai 26 27 Itu Tidak Ada Pembentukan Lembaga Apa Tidak Ada Tuhan Hanya Mengisi Bumi Lagi Setelah Dirusak Polisi Nah Setelah Semua Terisi Baik Ini Lembaga Pertama Belum Ada Di Layar Tidak Ada Ayo Kita Baca Lagi Kejadian 1 28 1 2 3 Alhamdulillah Alhamdulillah Beranak Cucur Ini Lembaga Pertama Yang Tuhan Dibentuk Yaitu Apa Bukan Menikah Dulu Tunggu Dulu Oke Jadi Lembaga Pertama Yang Dibentuk Itu Keluarga Saya Kaget Seti Kalo Kudus Satu Kali Tanya Daniel Coba Kalo Temuk Dimana Ayat Ayat Pertama Yang Tertulis Di Alkitab Ada Kata Berkat Sehingga Merhatikan Ayat Ini Ternyata Kata Berkat Yang Pertama Kali Yang Tuhan Ucapkan Justru Waktu Membentuk Lembaga Pernah Dan Tuhan Memberkat Wih Saya Kaget Berarti Tidak Ada Berkat Di Luar Lembaga Pernikah Maka Itu Kejadian 2018 Tuhan Perfirman Tidak Baik Kalo Manusia Itu Seorang Diri Jadi Inisiator Pertama Di Dunia Inisiator Pemakarsa Pertama Di Dunia Orang Menikah Itu Ternyata Tuhan Kita Jadi Kalo Ada Orang Gak Kawin Kawin Yang Bukan Mamanya Tuhan Pusing Kenapa Lu Gak Loh Karena Dia Nguruh Kok Betul Enggak Waktu Dia Berfirman Itu Belum Ada Mam Di Dunia Nah Hebatnya Tapa Kita Gak Cuma Dorong Dorong Kami 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 Bertanggung Jawab Apa Tanggung Jawabnya Menyediakan Yang Menyediakan Menyediakan Yang Sepadar Yang Cocok Yang Pas Yang Serasi Maka Itu Yang Datang Jodohnya Dari Tuhan Pasti Aman Pernikah Tapi Jodoh Ditangkap Hansi Itu Beda Maaf Saya Ngomong Supaya Tahu Itu Beda Maka Itu Jodoh Itu Adalah Hak Tuhan Yang Paling Tahu Kita Cocok Dengan Siapa Cuma Yang Dua Maka Itu Semua Alat Alat Elektronik Computer Yang Sudah Beli Pasti Ada Buku Manual Bukan Dan Buku Itu Salah Satu Morning Jangan Menggunakan Aksesoris Mereka Lain Kenapa Nggak Cocok Nggak Seperti Itu Jodoh Itu Nggak Ada Orang Yang Tahu Hanya Tuhan Yang Paling Tahu Tunggu Sampai Tuhan Penunjukkan Gimana Caranya Tahu Nggak Bertepuk Sebelah Sebelah Tangan Begitu Dan Satu Kontak Ini Kumpi Kontak Begitu Kedipen Malah Pertama Nyambuk Jadi Tadi Nggak Boleh Digejar-gejar Kayak ayam Aja Tunggu Keuntungan Eh Yang Somenikah Tahu Dengar Ini Yang Somenikah Ya Bertepuk Salah Lanjut Semua Makan Tahu Salah Hari Ini Lanjut Jadi Hanya Pernikah Nggak Ada Pertobatan Lanjut Awas Pertobatan Pernikah Kalau Pertobatan Balik Nggak Bisa Salah Sendiri Ingat Ya Anak Dengan Orang Yang Salah Menikah Itu Ngemut Siret Gedi Tahu Ngemut Menguluk Siret Gedi Maka Itu Orang Salah Menikah Penderitahannya Luar Biasa Jangan Salah Jadi Anak Muda Kalau Tanya Jodoh Gimana Kalau Matamu Anak Muda Yang Menikah Kalau Kamu Tertarik Seseorang Karena Matamu Yang Menentukan Dan Hatimu Keseteru Cakap Itu Hawa Naksu Bukan Jodoh Dahlian Maka Itu Yang Belum Menikah Tidak Boleh Mengatakan Harus Yang Cakep Jadi Suamiku Harus Yang Caki Jadi Istri Salah Saya Belajar Psikologi Gara Kejadian 2018 90 Sekian Persen Terjadinya Perselingkuhan Dalam Pernikahan Gara-gara Konsep Ini Kok bisa Saya Ngomong Dikin Soal Psikologi Ketika Seorang Belum Menikah Lalu Di otaknya Ada Frame Tau Ya Figura Ada Otak Suami Terima Sampai Tau Yang Besok Iblis Tau Otak Ini Gak Akan Diangkat Sampai Tua Ngerti Maksudnya Nah Usia Bertambah Berubah Gak Nah Maka Itu Kalau ada Nenek Nenek Cantik Saya Takut Tidak Ganti Ganti Pada Tua Ya Sudahlah Terima mau peyot, mau hapa, ya sehingga yang laki-laki harus pakai obat segala macamnya sudah tua ya terima memang usia kita begini, setuju? nah ketika pasangannya berusia tambah untuk berubah wajah berubah frame ini gak berubah kok begini? itu mulai kok begini? serius, ini psikologi saya pelajari karena ini gak berubah jadi gak masuk disitu ibis masuk selingkuh terjadi maka itu saya larang anak-anak muda menikah karena mata awas terus gimana dong namanya contoh begini, caket pakai anak muda ya kalau anda melihat seseorang batinmu berkata ini walaupun jerat disanya ya tunggu gurusnya belum selesai dan hatimu kesetrum itulah jodoh kalau gak ada yang namanya gak ada yang muda ya lu serius justru berbahagia kalau menikah tidak dengan mata serius oke lah oke saya mau tanya lagi jujur ya secantik-cantiknya seorang gadis jangan tersinggung kalau sudah menikah terus hamil gak ada orang hamil cantik alam semua ada yang hijau ya mancung saya kayak terong ini loh iya atau tidak ada orang hamil cantik gak ada lu jawabnya atau tidak saya menemukan retaknya pernikahan justru di kehamilan istri anak pertama harusnya ketika dapat anak pertama kan bahagia dunia tersiapan mas karena framenya kok jadi begini kok dulu gak begini gara-gara kamu tanya lagi jadi mau di firman tentu jadi apa itu jodoh anak mau jawab jodoh itu aduh masalah terjemahan yang saya katakan mata gak boleh ikut itu oke ya ayo kita jujur ya kalau sudah ada kasih gak ada jelek gak ada cantik serius betul gitu jadi gak bisa dirilah jelek atau cantik salah betul loh kok tentu sendiri kamu itu apa ada apa kamu ya belum santan tadi pagi sebenarnya maka itu kasih itu menutupi segala seseorang maksudnya ya itu lu serius jadi ya janji ya oke lanjut kita sekarang jadi betapa hebatnya Tuhan jadi berkat itu jumlahnya dari mana pernikahan keluar oke pertanyaan laman katanya berkat saya kaget dengar ternyata ternyata pintu berkat dan pintu kutub itu sama pernikahan yang benar surga turun dan berkatnya tapi pernikahan yang salah kutub yang masuk bisa shock waktu ditunjukkan Tuhan kutub itu masuk di pernikahan maka saya tahu saya buka ketika ada orang menikah membalik kebenaran kejadian satu 28 cuma buka lagi akitar saudara puluh dan Tuhan melantik mereka memberkati mereka untuk apa jadi suami istri setelah sah jadi suami istri baru boleh jadi papa mama cakap ternyata setan begitu gampang merusaknya dibuat jadi papa mama dulu baru jadi suami istri itulah bertindak jangan dibalik tolong papa mama yang hadir anak-anak tidak hadir sampaikan firman ini sebab mereka tidak salah masuk dalam pernikahan dengan kata lain dalam nama Yesus jangan ada seks sebelum saudara dilantik jadi suami istri jangan ada itu pintu pintu saya sebagai ambat Tuhan menggunakan dokter untuk konseling maksudnya semua dokter itu pasti buat jurnal setiap akhir bulan atau akhir kuartal terserah dokter misalnya dari tanggal satu setiap bulan dokter malah mencadar dan ini aturan pemerintah juga pasien apa yang paling banyak datang ke praktek misalnya satu dokter bulan ini wih pasien diari yang paling banyak misalnya saya mencadar bahwa bulan ini mereka terima pasien diari yang berarti itu apa ini dari Kesehatan Kementerian Kesehatan dan mereka berlapor ke pemerintah ada apa nah saya pakai cara ada masalah masalah saya catat nah saya tanya teman-teman saya satu kali banyak keluarga bermasalah kursnya suami-suami keruatan gaknya kenapa nah kalau saya gak dapat jawabannya saya bilang coba tunggu balik berapa hari saya mau belajar dulu baik saya belajar referman Tuhan mungkin saya tanya teman-teman nah suatu kali suara beruntut ada keluarga pendeta juga ada keluarga cuma masalahnya berat wih berat sekali termasuk suatu kali saya punya teman anaknya baru menikah hampir 3 bulan sudah minat cerai waduh saya dengar itu bukan saya berkati pernikahnya tapi papa dari si pengantin laki suami itu saya datang wih saudara gak bisa selesai kebetulan dua mereka ini mengenal kita wah jadi susah saya ajak ngomong satu kalimat dari papanya itu setelah hal ketiga saya ngurusin gak selesai-selesai papanya berarti untuk ngawinkan kamu utang papa belum lungas kamu bisa minta cerai sebenarnya boleh tertawa kalau kita jadi papanya sakit aduh itu saya jembat saya punya kebiasaan ini Tuhan beri saya satu ayat saja satu ayat saja untuk bisa mengetahui semua masalah itu jadi masalah apa saja mau sakit saya minta satu ayat saja kenapa saya bilang supaya saya bisa mendeteksi diri saya sendiri dengan ayat satu itu dan saya bisa menolong orang lain nah keluarga bermasalah saya minta satu ayat saya kaget ayat yang muncul kejadian 128 maaf wah saya bilang berat Tuhan kalau saya harus ngomong balik dengan orang-orang ini kenapa beratnya saya ingin menulis masalah pribadi saya ingin tidak akan ada berkat yang benar ketika orang itu masuk pernikahan melakukan seks dari semua yang balik lagi saya bilang terpaksa maafkan saya saya gak punya ayat lain kecuali ayat ini dan rata-rata mereka mengaku termasuk berapa keluarga pendeta yang teman saya mereka melanggar dan itulah kunci iblis untuk masuk di pernikahan kita mengapa itu mengapa dalam gereja gereja apa saja punya terminologi semua agama di dunia punya ritual perkawinan semua agama tapi hanya kristen yang ada kalimat ini peneguan pemberkatan nikah kudus cacatnya anak-anak muda para bapak-bapak gereja menetapkan tiga kata ini dalam pernikahan sebab ini lembaga kudus yang berbentuk peneguan ditukungkan disatkan setelah menutupkan janji dua pemberkatan ketiga kudus nah kudusnya ini yang mengacu kepada kejadian 1 maafkan saya saya tidak menuduh bapak tidak menuduh percayalah pertobakan memulihkan kita semua tapi ini fakta sudah building strong family itu tema kita satu-satunya membuat keluarga kita tidak strong kita tidak ketahui sebenarnya siling benih ini selalu jadi alat untuk merusak rumah tangga kita maaf saya menyatakan psikologi lagi saya bersyukur saya belajar psikologi dari alkitab maaf mengapa ada istri-istri tidak respek kepada suaminya bukan diajar kenapa kamu tidak tunduk maaf kalau ada ayo kita bertobat saya meneliti saya psikologi kenapa suka melawan suka makau jangan ada yang tersinggung pokoknya kalau ada yang nalami kita berhati kita berhati saya minta maaf saya minta maaf terus tidak kenal sebagian besar saudara juga apa sih bedanya anak-anak ini saya beri anak-anak anak-anak kecil jamnya mandi yang bukain baju mamanya atau tetanggan bedanya apa nanti kalimat ini bedanya apa walaupun terpaksa terpaksa mungkin mamanya minat kol tetangganya tolong adikin anakku burungi sal gitu ya anak itu harus diam tapi perasanya bagaimana cepat rasa direndahkan kalau orang maaf maaf rata-rata waktu pacaran maaf rata-rata cowok yang ajak seks pacaran rata ada juga yang cewek tapi sedikit maaf walaupun cowok itu berkata apa nikahin kamu juga nanti apa bedanya seks serangan nanti ini bahaya ketika cowok ini bukakan baju si cewek yang belum sah jadi suami istri disinilah bening tidak menghormati orang ini muncul adik tentu saya buka pelajaran itu kamu gak ngerti bayar hal kedua maaf seharus mau hal kamu selama pacaran si cowok ngajak terus maaf tapi cewek ini bertahan enggak hanya berdua puji Tuhan sampai masuk pernikahan aman tapi setan masuk tidak maka itu penyelitian saya benih keretakan rumah tangga ternyata dikambungan anak pertama nah buat saya itu aneh harusnya semua calon bapak mama bahagia dong mau jadi bapak mama kenapa ini ribut dengar penjelasan psikologi yang saya belajar tidak ada ketentuan dari dokter atau siapapun bahwa kehamilan bulan sekian tidak bisa melakukan hubungan suami istri makan sayang adik-adik harus dengar ini baik itu tergantung kondisi fisik dan besar kecilnya kandungan ngerti mas ada istri yang sampai umur 8 bulan kandungan masih bisa maaf tapi ada yang anak-anak pertama baru masuk 5 bulan sudah susah buat dia karena kandungan ini nah ketika suami lihat istrinya gak bisa lagi ini suami yang baik dia tetap tahan wah dia bahagia dia suka cita karena menjadi papa tapi istri ini diingatkan lagi dia satu pacaran dia dia gak tahan seks ini aku baru 5 bulan maaf saya ngomong angkada masih 4 bulan lagi 4 bulan aku harus tunggu dulu aku pengulian rahimku semua semua maaf saya sekian bulan lagi aku bisa melayani setan mas jangan jangan berarti gak oke ya suami suami baik sekali dia suami takut tiap hari pulang kerja nyanyi nyanyi siul siul pegang kelop istrinya aduh maaf seorang istri yang sudah rasukan rot cemburu melihat suami gak dilayani suka cita terus ayo mikir apa cepat jawab maaf ya saya ngomong benar iya apa tidak saya apa psikologis begitu tidur dekat dekat apa nasta suami mikir oh bawa anak anak kiri mau kelop sudah oh bawa anak suami mikir begitu nah dengarkan halimannya sekoblok-kobloknya orang-koblok dicuruh dari ramai-ramai ngertinya ayo ayo jawab cepat abel jangkitar itu maksudnya nah suatu hari suami mulai mikir saya bawa anak-anak tiap hari ngerti malimati kok bawa anak-anak kok tiap hari ternyata dia tahu si istrinya mencurigai dia dengan jangkitar maaf para perempuan jangan salahkan kami makhluk yang paling sombong sebumi bukan burung merah tapi laki-laki sejujuh laki-laki eh pura-pura gak berani sejujuh takut istri itu gak berani ngomong nah maka itu ketika laki-laki tidak berawak tapi dikudu naik dan berkudu oh jadi selama ini kamu curi aku ada aku gak buat nah ini cahanya laki laki-laki hancur maaf para istri maaf inilah fakta 89% penyebab istri gak bisa turut pada suami dimulai dari pacaran selesai karena hal ini di hadapan dua ini setan masuk ternyata satu-satunya hal terbesar membuat istri gak respek pada suami karena dilecehkan maka itu kata diberkati dilantik itu luar biasa terbesar tolong para konser tolong para ambat Tuhan ayo kita buka dan kita cuci anak-anak akan bingung lihat apa mamanya begitu ada keluarga yang suasananya tenang tapi juga harmonis loh kok bisa tenang tapi semuanya beda-beda gak tau disitu iya enggak anak-anak itu seneng gak lupa mamanya bisa cerita bergurau betul kita ingat tadi mulai dari waktu kita pacaran jangan izinkan setan masuk selesai yang berikut telah kita alkitab ini buku tentang warga yang luar biasa betul jelas kalau cuma sekian waktu gak akan cukup saya pernah buat semenar keluarga empat hari saya gak selesai karena alkitab itu soal keluarga itu maka itu apa tadi alat untuk menjaga taman kita mengampuni suami istri ampuni ampuni terus akan saya mengajarkan mengampuni itu harus lebih daripada bernafas berarti maksudnya karena tiap hari ada orang bisa nyala kita betul gak tiap saat ada orang bisa nyala kita begitu mengampuni itu mau berubah hari ini harus kalau tidak satu kali saya tanya lagi papa saya tetap manusia bisa tanya salah saya minta satu ayat saja untuk mendeteksi menjadi ukuran menjadi barometer keluarga saya ini aman atau tidak kan ada orang tahu bukan saya pun bisa salah saya enggak mau salah nah papa selamat beri saya satu ayat satu ayat menyenangkan ternyata diberi ayat ayat kita buka kejadian dua ayat yang ke-23 nah semua yang sudah menikah nah bagi yang baru menikah seminggu dua bulan enggak bisa bagi ayat ini nanti tunggu tahun ke-4 dan seterusnya kejadian dua ayat 23 ayat kita baca satu dua tiga nah stop oh perhatikan kalimat ini lagi intonasi suara baca salah harusnya gimana baca intonasi nah begitu inilah dia terserah ulang satu dua tiga nah begitu terus mulai nah stop sampai situ saya bingung kenapa ayat ini papa saya tanya gimana cara saya mendeteksi peringatan saya masih aman atau tidak ternyata dia jelas waktu Adam berkata ini lagi dia itu baru selesai diapain Adamnya iya itu diapain operasi jadi diapain nah bius ingat operasi tulang rusuk itu harus bius total kecuali operasi jerawat bius total jadi Adam di bius total mati itu ayat 22 berkata tidur nyinyak ada kata itu bukan nah katanya nyinyaknya itu kunci kalau tidak ada nyinyak cuma tidur bisa melirik sebelah matanya jadi waktu Tuhan buat hawa kok mentah hidung Tuhan kebesaran cempat pimpinnya kecil yang cekit waktu bahannya besar selanjutnya itu istilahnya maka itu dibuat tidur maka itu cowok cowok memilih calonmu gak beli buka mata meramlah kamu sepanjang umur penekan meram terus cowok harus menekan maka itu gak beli milik-milik terserah Tuhan makasih selanjutnya selanjutnya laman lagi nah begitu biosnya habis Adam bangun begitu bangun ya kenapa kok inilah dia kenapa ya kenapa saya kaget itu saya tanya kenapa kaget pertanyaannya bukan kaget kenapa kaget eh siapa nama muter wang kejauhan ayo kenapa kaget jawab ada sama tidak sama bukan selama itu kan dia sendiri gak ada orang betul begitu dia bangun kan dia kaget begitu inilah dia ternyata itulah ayat jadi begini para suami mulai besok besok pagi istri-istri bangunnya akar telat suami bangun kembangan begitu kita ini noleng kayak kalau diam berarti ada masalah ya betul gak nah itu masalah betul harusnya begitu para suami bangun noleng wow betul dia bilang ini gemunya awas maka itu ayat itu luar biasa saya bersyukur mengapa papa di sorga menggunakan ayat itu waktu kita bangun tidur caranya karena semua kita kalau bangun tidur masih asli belum dicat hebat gak ayat itu serius maka itu besok awas jadi para istri besok tuntut cuamimu jujur ngomong kamu lihat aku tadi bagi ngapain ayat itu kok saja suruh ngomong serius apalagi kalau suara berbandingan kok lebih sakit istri adik makasih hebat gak nah itu cara kita menjaga pernikahan apakah kita masih bisa berkata ini woy cucu semacam aja cucunya taknya bangun hebat kitab itu luar biasa amin saya usagi ayat ini matius 18 ya saudara semua bapak-bapak itu ada di youtube ada di itunes ada di spotify ada di juice ada di podcast saya luar biasa memasukkan bisa cari under daniel alesander ya matius 18 ayat ayat 19 terang inilah perlindungan Tuhan untuk keluarga kita anak-anak kita saya baca sama-sama 1 2 3 ini saya pertama belajar ayat ini gak ngerti kalau soal keluarga yang saya pelajari karena di seluruh Alkitab tidak ada janji seperti ayat ini minta berapa apapun minta berapa apapun juga bapak aku akan mengabdolkan ayo jujur seorang percaya gak janji ini tidak emang aku 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 minta yang enggak ayo betul tidak saya tidak percaya ayo saya tanya jujur sekaya-kayanya konglomerat anak masih kecil-kecil minta apa saya sedikit tidak ini lho saya bapak mana mungkin minta apapun juga gak terbatas betul gak saya berkata ini orang model kita begini dikasih kesempatan gak kasih sempat minta jemina terus abang tidak kesempatan minta apapun juta ternyata begini bapak jalan dan tidak untuk semua orang yaitu dua orang toko musik semua pergi nanti nanti siapa kamu 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 membawa alatnya kamu 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 terputus dengan pelajaran pasti kamu belum niklet modelnya kamu yang istimu beli kunci ternyata ternyata hanya untuk dua orang tapi enggak hanya sasal dua orang ada kata lagi yang sepakatan Alkitab mengajarkan dua orang yang berkesepakatan itu hanya suami istri berarti permintaan apapun juga akan dikaburkan bapak di surga itu kalau permintaan masalah keluarga tidak di luar keluarga kalau kita membaca ayat itu akankah keluarga keluarga punya masalah enggak selesai jawab tidak minta apapun juga wih saya bilang bapak kau luar biasa mengapa bapak di surga memberikan garansi yang begitu hebat hanya untuk suami istri yang sepakat hanya untuk keluar yang punya garansi minta apapun juga saya menangis papan kau luar biasa minta apapun juga sudah saya bukan akan dikaburkan saya tanya dengan suami istri seperti ini akankah masalah anak-anak tidak selesai eh coba tidak minta apapun juga dalam urusan bermata ayat 20 ayat terakhir ini yang luar biasa apa terima 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 semua kami dibolehkan hari ini suami istri perlu pengampunan kalau ada diantara kami sesama mengampuni hari ini kami ambil keputusan untuk menampuni suami istri dalam nama Yesus sesama apa suami kami sesama apa istri kami anak-anak ampuni kami dalam nama Yesus ayat 20 baca sama 1 2 3 maaf saudara selama ini kita salah menggunakan ayat ayat 20 mati 11 untuk membuka ibadah ternyata bukan sebab dimana ada 2 orang berkumpul dan orang-orang ketiga itu kejamanan betul nah 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19 siapa 2 orang itu papa mama nah kalau ada papa mama lalu muncul orang-orang ketiga siapa mereka anak-anak begitu papa mama dan anak-anak harmonis berkumpul dalam nama Yesus siapa yang ada di keluarga itu Tuhan Yesus nah ini yang setan tidak suka kalau kita belajar berjeneral tadi setan ingin merusak taman maka diperkenalkan baru setan ingin mengusir Yesus dalam keluarga kita ternyata cara setan mengusir Yesus sangat gampang membuatlah suami istri sering sepakatan maka itu suami istri mulai hari ini sudahlah bagaimanapun keadaan pasangan kita langsung ampuni karena kita tidak boleh bodoh kalau kita terpancing karena perbuatan pasangan kita rusak kesepakatan kita begitu rusak kesepakatan kita semaja satu diantara kalau enggak Tuhan saya tahu catatnya semua keluarga ternyata menghadirkan Tuhan itu lebih susah daripada mengusir Tuhan itu lebih mudah betul enggak kalimat saya mengusir Tuhan Yesus dalam keluarga kita cukup enggak sakit peres ubah masih di singgah rumah masih satu tempat tidur tapi saya jengkel hari ini yang terakhir apa bayangkan kalau Yesus ada di keluarga kita masing-masing Senin Selasa Rebuk Kemis Jumat Sabtu Minggu kita ke gereja yang kita bawa siapa Tuhan Yesus suasananya luar biasa tapi berapa banyak keluarga Senin aman Selasa ribut Rebuk aman Kemis Jumat Jumat sebab Bapak belur Sabtu Istilahnya minggu ke gereja siapa yang dibawa ke Munafika S.M. Tidak orang senyum lo senyum kok dipaksa gak betul tidak mana bisa senyum kok dipaksa makanya itu jatuh nah kalau ada Yesus di tengah keluarga kita setan gobel dan setan nekat gak berani masuk kok gak amin betul berarti yang pinter setannya lebih mikir yang gobel kejauh mikir maka itu ayat itu menolong kita kalau gak ada Yesus berarti ada masalah diantara kita amin yang kalau anak-anak kita sudah bisa kita urus jadilah keluarga jadilah orang tua untuk anak-anak yang enggak kebetulan hari ini ada contoh titik berdiri sama istri saya kenal mereka enggak terlalu dekat ya terima kasih nanti kulitannya saya kenal anak kalian berapa kan tiga anaknya tiga satu hari saya lupa bulan kapan saya ada seminar di kelompak gading gimana itu ya pedi petani pedi petani ya nah terus anak saya abad ini sebelum seminar bilang ini loh ada dua anak kakak beradik papa mamanya meninggal berurutan lama pokoknya aduh saya mendengar itu tapi saya mesti ngapain ya waktu itu saya di Jakarta cuma sebentar gimana kalau saya bawa ke tempat acara sebenarnya apa enggak saja saya bilang begitu nah aku yang mau diapakan mendengar dua anak ditinggal papa mamanya umur berapa maka saya tahu 14 14 waktu itu dengan kakinya 14 sama 16 laki-laki nah ketika saya lagi mengajar mereka masuk nah anak saya memberi kode langsung saya sambut oh ini kalian dua Wilson yang siapa nama Jason Wilson dan Jason diantar oleh tantanya oleh apa omanya diantar ini mau diapain mereka itu warga yang kurang lampu terus bungal anak enggak ada siapa-siapa waktu saya ngomong itu di nama lakabun saya masih aneh di Yusti Adi Yusti Adi Yusti Adi ada di situ saya enggak ngomong sebenarnya saya enggak ngomong tiba-tiba selesai kebaktian suami istri sepakat kamu mengambil anak itu itu tantunya omanya coba setiap dimajusin ceritakan bagaimana anak itu saya ingin kalau keluarga kita sudah dibulihkan ayo cari anak-anak yang terbuang ceritakan gimana apa keputusan waktu mengambil dua anak yang baik dalam hati memang Tuhan taruh saya untuk anak-anak saya juga pelayanan di bidang pendidikan anak-anak sekolahan juga dalam herah terus apalagi koden ini kan juga hatinya diberidikan begitu lihat anak-anak itu Tuhan gerakkan hati saya 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 juga oke Tuhan saya siap jadi anak ini dua tahun tidak sekolah jadi makan pun juga ceritanya jadi termasuk pertumbuhannya fisiknya terhambat jadi stunting lah setelahnya karena makan sehari sekali doang terus karena sehari dua kali dua tahun tidak sekolah kemarin kita masukin ke sekolah kita cari sekolah yang tunas karya apa semua pada tidak bisa karena sudah dua tahun tidak sekolah pelancarannya tertinggal akhirnya kita cari dapat homeschooling ada homeschooling di akhirnya kita homeschooling memang agak mahal tapi ya untuk ngejar dulu ketinggalan dulu sekarang baik-baik semua semua anak murahan Tuhan nilainya nilainya bagus-bagus salahnya supahan-supahan semuanya ya karena masalah nasib aja yang Tuhan pakai kita untuk jadi saluran berkatnya terima kasih yang mereka ini suami istri bersama istrinya pas tiada ini langsung asli disumpuk berdua kalau enggak dengan tiga anak harus dua lagi jadi lima ayo pulang dari sini bukan cuma kita dibolehkan keluarga kita jadi berkat tetan orang Tuhan berkati kita semuanya akhirkan surga ke dunia dan saya terima kasih terima kasih terima kasih